mungkin teman-teman ada yang pernah kejadian seperti ini ya di salah satu grup saya di belajar instalasi listrik itu ada yang bertanya di sini di stop kontaknya itu di sisi kanan menyala setelah di test pen ya di sisi kiri juga di sini menyala juga nah ini apa sih sebabnya kok bisa menyala test pennya keduanya itu nah di sini saya akan ilustrasikan secara animasi supaya teman-teman lebih paham untuk aliran arus dan tegangannya nah di sini saya contohkan ada sebuah instalasi rumah yang saya contohkan hanya stop kontak saja di rumahnya itu sebenarnya ada saklar ada grounding juga dipasang di sini ya tetapi di sini saya ilustrasikan secara simpel saja jadi contohnya dari kwh meter itu dua kabel masuk ke instalasi rumah yaitu ke stop kontak saja dan di sini sudah ada beban yaitu strika nah di sini itu teman-teman kenapa kok tadi bisa sampai dua-duanya itu menyala stop kontaknya di kiri dan di kanan nah ilustrasinya seperti ini teman-teman di sini saya akan contohkan ketika strika ini sedang dipakai atau sedang menyala bebannya nah lihat teman-teman tolong dilihat untuk aliran arusnya nah di sini ketika beban si strika ini dinyalakan atau dihubungkan ke stop kontak maka otomatis akan ada arus di sini dan tegangan pun di sini sudah ada nih yang warna merah ini adalah tegangan dan yang putih-putih ini adalah arusnya jadi dari fasa ini mengalir arus ke sini ya masuk ke beban ke stop kontak lalu ke beban sini lalu balik ke netral yaitu ke atas ini lalu ke kwh meter balik lagi ke netral maksudnya seperti itu nah ini adalah aliran arusnya sedangkan yang merah ke stop kontak ini adalah tegangannya jadi siap standby untuk dipakai si tegangan ini atau stop kontak ini yang satu dan dua ini dan apabila kita tes pen lihat nah di sini di tes pen yang sisi kiri akan menyala tes pennya yang sisi kanan tidak akan menyala karena ini adalah netral kenapa tidak menyala padahal kan di sini arusnya mengalir ya karena si arus ini mencari titik terendahnya atau yang nolnya di sini sehingga di sini walaupun melewati ke netral tetapi tidak akan menyala si tes pennya jadi silahnya mah menyali titik nol benar-benar nol ke arah netral sini penjelasannya agak cukup lumayan panjang tapi di sini saya secara simpel saja untuk kenapa di sini tidak menyala ketika netral digabung di sini ya karena seperti yang sudah tadi saya bahas yaitu si arus ini mencari titik terendahnya atau beda potensialnya teman-teman sama juga ke sini walaupun ke sini nanti ada tegangannya seharusnya tetapi tetap si arusnya itu mengalir ke titik terendahnya atau mencari titik terendahnya gitu lah nah sehingga ketika kita tes pen di sini maka si tes pennya tidak akan menyala ketika di sisi netral begitu pun juga sama di sini ketika kita tes pen tes pennya tidak akan menyala yang sisi netral yang kanan ini teman-teman nah apabila kejadian seperti ini lihat teman-teman kenapa si tes pennya dua-duanya nanti menyala karena akibatnya yaitu kabel netralnya putus teman-teman lihat ketika kabel netral putus di sisi kwh meter ataupun bisa di box mcb ataupun di tengah-tengah sini ya ini akan mengakibatkan nanti tegangannya akan mengalir ke semua stop kontak teman-teman kenapa kejadian seperti ini? karena bebannya masih terpasang teman-teman jika bebannya masih terpasang maka nanti akan tetap melewati beban si tegangannya lihat teman-teman saya akan ilustrasikan nih jadi ketika si kabel ini putus yang dari box mcb lah contohnya maka tegangannya akan berada di sisi ini lihat ini yang putih-putih ini adalah tegangannya masuk ke sini ketika kita tes pen menyala lalu si tegangannya ini akan masuk ke sini juga lihat ke sini nah disini ada bebannya jadi bebannya itu melewati beban sini si tegangannya itu nah ketika melewati tegangan sini atau beban sini maka dia akan mengalir ke atas lihat tegangannya ke atas lalu bercabang ke sini dan ke sini ketika bercabang ke kanan maka nanti stop kontak yang kanan ini akan menyala lihat disininya karena ini sudah ada tegangannya dan disini cabang tadi ini yang setelah dari beban itu kan ada tegangan nih ketika melewati beban maka akan naik ke atas tegangannya berpindah ke sisi kiri ini lihat ini kiri lalu ke bawah nah ke sini sehingga si stop kontak yang kanannya ketika tes pen menyala teman-teman dan ketika tegangannya ke sini juga kalau disini teman-teman tes pen tetap juga akan menyala si tes pennya teman-teman nah itulah terjadinya kenapa si stop kontaknya bisa menyala keduanya tapi jika teman-teman cabut bebannya ini maka nanti akan tinggal satu lagi yang menyalanya karena tidak ada tegangan yang terhubung disini di beban ini seperti itu teman-teman jadi jika teman-teman mengalami seperti ini ceklah kondisi kabelnya kabel netralnya yang paling utama apakah putus di sisi AWH atau di sisi MCB Box ataupun putus di area kamar atau putus di area ruang tamu dan ruang tamu itu masih berbeban silahkan teman-teman cek kabel netral yang putusnya maka nanti pasti akan ketahuan mana yang sisi putusnya teman-teman oke jadi segitu teman-teman untuk penjelasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya ditunggu untuk video saya yang selanjutnya